Informasi lainnya, saudara, seorang anggota KKB tewas ditembak oleh tim Satgas Kartens. Aksi tembak-menembak terjadi saat sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ananias Ati menembak pesawat logistik yang sedang terbang di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Kamis Mare. Anggota KKB yang tewas itu sebelumnya juga terlibat dalam penembakan terhadap anggota BRIMOB dan tiga warga sipil selasa kemarin.